Semoga Allah meridoi apa yang telah kita lakukan dan semoga perjuangan kita dan dari corak lidah, ibu, para ustaz dan ustazah, bila juga ustaz. Ya mudah-mudahan kita akan sekali lagi dari lisan dan lidah para ustaz dan ustazah memberikan semangat motivasi dengan yang namanya Corona, tapi kita tetap menjaga. Ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa ustaz-ustazah yang mungkin pernah bertergunaan saya pada menurut saya. Ya yuhallanina al-ma'nu'idha lupi tu bi'atan patut tu. Walaupun orang yang beriman, Alhamdulillah kamu jumpa lawan, kan udah dapat lawan di teman-teman. Udah belum? Udah. Udah. Maka tugasnya untuk tegur, pokok, tidak goyang dan tidak mudah tergoda. Makanya tidak maju di gergada ini, karena takut dia mempertahankannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ustaz, kalau ustaz tidak maju, ustaz berosak. Saya pikir ya pula, ya kan. Jadi kalau seandainya gergada selesai saya akan maju, kemudian terjadilah apa yang terjadi di Kota Medan. Katanya ustaz yang paling bersalah akan tidak mau maju. Walaupun saya harus meninggalkan kewajiban pantai juga sebetulnya sebagai wakil kedua di BPD Provinsi Sumatera Utara. Yang habisnya pun sama 2.24. Kalau disumur sebagai orang kedua belas menurut. Karena BK crocodile dinasa itu BK12. Jadi kalau jadi wakil wali kota, memang WK2 tapi ada serinya Jadi bukan orang kedua masih semua, lebih rendah lagi lah Tapi ini dalam rangka kewajiban Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berjalan mati Allah SWT Dalam hal ini, kita tidak berjarakan itu Kita hanya ingin menyelamatkan kota Minam Pemimpinan yang akan hadir di kota Minam Kalau seandainya, ini kita dengan aman, tidak bisa diprediksi akan kalah atau benang-benang Jadi ada yang selama, langsung kalah, kan begitu ya? Itu pun atas kandang Allah SWT Jadi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, perlu peningkatan Sebab itulah saya merasa berkuatibat untuk turun dari salah satu pasangan calon Pas 10 tahun, dan sudah 10 tahun pula melihat kondisi kota Minam Pertama, bapak-ibu yang tidak mati Allah, program-program yang akan ditingkatkan Dan saya punya pemikiran, apa namanya, melaturkan Jadi tidak terpisah-pisah Pemimpinan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Medan Dari agama lain juga, sekolah Hindu Kalau seandainya agama, Buddha, Hindu Seperti satu nomin kata Dan bagaimana cara, berapa, untuk protestan berapa, untuk kapalik berapa, untuk Buddha Karena kebetulan pengumatannya sangat bergantung dengan jumlah tentasi Tetapi, secara politik, beliau harus proporsional Jadi, yang selama ini kan pisah, ya, oleh pengaji kota Jadi, kalau di satu nomin platurkan, maksudnya dia menjadi sama Dengan ada perbedaan, kalau ada peningkatan ditingkatkan Tapi, kurang-kurangnya di lima di tataran kota, dia tidak menimpa lagi di poin-poin yang baik Sehingga, para pemerintah Kota Medan itu sebenarnya insentif Tetapi, juga Pempa Medan harus punya program Sebagaimana, pemuka-pemuka agama ini yang menerima insentif ini Supaya juga, bekerjasama dengan pemerintah Kota Medan, memperbaikannya Memakmurkan masjid Ya, kita bikin rumah-umah ibadah, terutama masjid, oleh umat Islam Atau, gereja juga diundung oleh umat Dan partannya itu sudah ikhlas, bahwa rah itu diwakab, diwakab tadi Itu otomatis Akhirnya, para ahli barisnya nakal Tidak tahu itu dipakai untuk masjid, dijual orang Islam Atau, Ustadz-Ustadzah, tahu bagaimana hukum Kalau sudah dijadikan, tidak boleh ditarik lagi, kan Kita kembang dulu Mas Soal kalah, nyaman dulu Siap Jadi, barang-barang ibu, Ustadz-Ustadzah Karena itu pun ada gereja, bagi pengusaha yang punya duit tidak boleh mengindah Fungsikan gereja Perkenalkan nama saya, Selamudah Manurung Dari baris yang manti Dari apa yang disampaikan tadi, artinya saya akan merasakan aman Dari apa yang disampaikan tadi, saya dapat memahami yang perkenalkan dari sesi Dari segi beribadah antara satu dengan yang lainnya, begitulah regulasi dan sebagainya Ya kan ada poin satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, begitu Nah, jadi para Ustadzah Ustadz dan Ustadzah, nantinya ketika berbicara Dari segi ekonomi, program aman itu mau kita bikin seperti apa, amin? Karena saya tidak hal ini kesini Ketika bertemu dengan masyarakat yang banyak, saya bilang, pilih aman Kenapa harus aman? Jawabannya ini, begitu Tuhan, wabarakatuh Amin Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.